Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang toxic relationship di dalam keluarga. Cara terbaik untuk menaklukkan kondisi yang toxic ini adalah... Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang toxic relationship di dalam keluarga. Dan tentunya seperti cerita dari para sahabat tadi, ada yang beberapa yang berkomentar. Sangat melelahkan, sangat capek, capek hati, capek pikiran. Kalau misalnya di dalam keluarga sendiri, di dalam rumah sendiri setiap hari bertemu dengan kondisi yang tidak berselaras. Entah karena pernah ada pertengkaran atau memang energinya nggak cocok dan lain sebagainya. Jadi penyebabnya itu ada banyak. Nah, jadi hari ini teman-teman saya akan buka dengan pemahaman tentang toxic. Jadi kalau toxic di dalam keluarga itu artinya terdiri dari toxic dan terdiri dari keluarga. Nah, yang pertama kita samakan frekuensi. Toxic itu adalah satu proses yang terjadi ketika menimbulkan hasil yang tidak menyehatkan. Suatu pertemuan, suatu kejadian, suatu kondisi yang terjadi dan hasilnya itu entah itu menyakitkan, entah itu merugikan, entah itu membuat kita harus tarik nafas dan benar-benar kesel setiap hari berdrama. Jadi kurang lebih itu adalah yang kita sebut dengan toxic. Jadi pertemuan itu apa-apa itu nggak cocok. Kayaknya belum jauh-jauh, belum apa-apa, udah baru lihat wajahnya aja kayaknya udah nggak cocok gitu. Jadi banyak hal yang tidak selaras antara satu orang ataupun orang yang lain, antara satu kondisi ataupun kondisi yang lain. Itu tentang toxic. Jadi kadang-kadang juga datangnya dari kondisi yang seseorang itu tidak memahami posisinya dia gimana, kemudian biasanya yang campur tangannya tertinggi di sana adalah ego dan kebutuhannya secara pribadi. Seperti itu. Kemudian yang namanya keluarga itu adalah sekumpulan orang-orang yang biasanya dipertemukan itu memang karena proses pertempuan karma yang harus bertemu kembali di dalam satu lingkup dan memang saling membayar hutang-hutangan masa lalu. Biasanya kalau di dalam yoga kita ada perspektif tentang reinkarnasi. Jadi dalam proses reinkarnasi itu biasanya kita memiliki satu frekuensi yang belum selesai dengan seseorang, kemudian jiwanya dia dengan jiwanya kita sama-sama masih membawa muatan, muatan rasa yang belum selesai. Nah rasa apakah yang dibawa dalam karma itu? Biasanya karma itu ada karma baik, ada karma buruk. Dan sebenarnya si karma ini dia tidak memiliki gender. Karma itu tidak memiliki sifat baik, karma itu tidak memiliki sifat buruk. Dia hanya mengikuti dimensi energi apa yang sedang terbawa di saat itu. Kalau cerita lamanya adalah membawa kesedihan, membawa kemarahan, membawa kekecewaan, membawa sakit hati. Nah ini artinya yang disisakan adalah karma buruk. Yang akhirnya kita harus bertemu lagi dengan jiwa yang sama-sama frekuensinya di getaran itu. Jadi alam itu sangat canggih, energi getaran itu tidak akan pernah ketukar. Jadi kalau kesedihan, kemarahan, kekecewaan itu disebut dengan karma buruk, akan menghadirkan karma buruk. Sedangkan kebahagiaan, kegembiraan, tetapi kadang-kadang juga menimbulkan kemelekatan. Jadi sayang banget nih sama seseorang, tapi menimbulkan kemelekatan yang berkepanjangan gitu. Biasanya itu juga menimbulkan sebuah karma yang ketemunya tapi saling mengasihi. Dan di sana biasanya prosesnya diajarin untuk bisa detachment atau tidak begitu dalam memiliki ketergantungan kepada satu sama lain. Nah jadi karma itu dia netral dan hanya mengikuti muatan energi, muatan rasa apapun yang dibawa oleh si jiwa itu sendiri. Nah biasanya di dalam proses berkeluarga selalu ada saja kondisi yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena di dalam keluarga itu kita terdiri dari banyak orang, banyak kepala, banyak keinginan, banyak kebutuhan. Kemudian kadang-kadang banyak ego yang bersama-sama di sana. Nah ada bagian kesadaran yang saling mengasihi, ada juga bagian yang kadang-kadang memiliki perasaan tidak cocok atau kadang-kadang ingin mengungguli satu sama lain. Nah di dalam proses ini biasanya yang riskan sekali bertemu sebagai proses karma lama yang kurang baik itu biasanya ya sebagai ipar, sebagai mertua dan menantu. Ini proses yang sangat sering dan mudah tergena proses pergesekan. Kalaupun misalnya di masa lalunya bagus, kalau kita saat ini belum mampu untuk mengelola perasaan kita sendiri maka kecenderungan untuk mendapatkan konflik itu akan lebih besar. Jadi untuk kita semua yang saat ini di dalam keluarga bahkan dulu memilih untuk menikah sebenarnya menikah itu adalah bukan hanya proses bagaimana foto-foto pre-wedding kemudian kita memilih orangnya proses foto pre-wedding, kemudian kita proses pernikahan. Sebenarnya pernikahan yang sebenarnya itu bukan di hari pernikahan itu tetapi bagaimana keberlanjutan dari proses kita menjalani kehidupan ini bersama-sama. Karena pertama, menikah itu bukan hanya tentang pertemuan antara dua orang. Jadi kadang-kadang dengan kita berdua sama pasangan saja, kadang-kadang ada bagian yang masih belum cocok juga. Masih tidak semuanya selaras. Karena apa? Karena kita memiliki need kita, pasangan kita memiliki neednya dia juga. Kita memiliki ego kita, pasangan kita juga sama seperti itu. Jadi yang awalnya kita memperhatikan diri kita sendiri, kemudian sudah mulai menikah itu artinya kita harus bisa mengubah aku itu menjadi kita. Apa-apa yang ada satu itu harus bagi dua. Apa-apa kalau sebagai orang istri itu harus mengikut apapun yang harus berdiskusi dulu dengan suami dan harus meletakkan keputusan suami itu lebih utama. Jadi itu memang proses kodratinya ketika terjadi sebagai seorang istri. Kemudian jika sebagai seorang suami harus paham bahwa mulai saat itu tidak lagi bisa mengambil keputusan sendiri. Apa-apa harus berunding. Dan harus juga menghargai apa yang menjadi keputusan bagi istri. Nah, jadi itu yang sebenarnya terbiasa kami lakukan. Jadi saya sama Aji itu biasanya tidak pernah mengambil keputusan secara sendiri-sendiri. Kalau sifatnya itu cukup besar. Jadi apa-apa itu harus berdiskusi dulu. Kalau misalnya punya pandangan masing-masing terbuka untuk menyampaikan. Kemudian terbuka untuk saling memberi masukan dan akhirnya keputusan yang diambil itu adalah atas keputusan yang bersama. Jadi siap untuk menerima segala bentuk konsekuensi yang sudah kita pilih. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah tadi di awal saya sudah jelaskan toksik itu apa dan keluarga itu apa. Nah, baru tentang suami dan istri. Tapi ada lagi yang lain nih. Ternyata berkeluarga itu adalah menyatukan antara dua keluarga. Bukan hanya kita dua kepala tetapi dua keluarga. Keluarga suami, keluarga istri. Dan kadang-kadang kalau di Bali itu biasanya seorang istri itu memiliki kecenderungan untuk ngikut suami. Jadi tinggalnya itu di rumahnya suami. Sehingga kadang-kadang bersama mertua, bersama keluarga-keluarga yang lain. Jadi kadang-kadang ini menjadi hal yang cukup berat. Seperti itu. Jadi perspektif yang berbeda antara satu sama lain inilah yang akan membuat kondisi yang toksik itu terjadi. Bahkan memang tidak semua keluarga itu ada selalu bertoksik tetapi biasanya cukup risikan. Sehingga dengan kita mulai belajar, mendalami proses mengenali diri sendiri, kemudian belajar meditasi, belajar yoga. Ini akan menjadi satu jalan yang bisa membawa kita untuk bisa mulai melepaskan keterikatan-keterikatan di dalam diri yang bisa membuat kita membangun atau terjebak di dalam toksik, di dalam keluarga. Nah, ketika proses ini terjadi, si toksik ini bertemu dengan si keluarga. Toksik di dalam keluarga. Nah, dalam proses itu sebenarnya ada hal yang sangat esensial yang harus kita pahami bersama bahwa di dalam proses di keluarga ini sebenarnya kita itu berasal dari satu sumber yang sama. Satu sumber yang sama itu adalah kita hadir dari kasih sang maha kuasa. Kita lahir dari percikan dari yang maha kuasa, entah kita sebut itu sebagai atman di dalam Hindu atau di dalam yoga. Kemudian kita sebut roh kudus bagi para sahabat Nasrani. Kita sebutnya nur Allah bagi para sahabat muslim. Jadi, itu adalah cahaya kasihnya Tuhan yang menjadikan kita itu ada. Dan kita itu bukan hanya sepotong daging yang hanya hidup saat ini untuk bekerja, kemudian makan, kemudian membangun keluarga, terus hidup dan mati. Tidak hanya seperti itu. Tetapi ternyata ada satu tugas misi mulia yang memang dibawa oleh masing-masing jiwa yang hadir ke dunia ini. termasuk setiap jiwa yang ada di dalam keluarga. Apapun konteks yang saat ini sedang dihadapi. Apapun kondisi yang sedang dihadapi saat ini di dalam keluarga tersebut. Jadi, di sana biasanya ada satu misi yang bersama-sama harus dituntaskan dengan sama-sama belajar. Jadi, dalam pertemuan ini akan menghasilkan hal yang baik dan hal yang buruk. Hal yang positif dan hal yang negatif. Jadi, hal yang positif harus ditingkatkan dari masing-masing orang. Dan hal yang negatif kita sendiri yang harus belajar dari proses itu. Nah, ketika terjadi toksik di dalam keluarga, sebenarnya yang toksik itu adalah bukan orangnya. Ini yang harus kita benar-benar pelajari untuk melihat secara lebih luas. Karena, kembali lagi ke perspektif yang tadi, bahwa kita semua itu hadir dari cahaya Tuhan yang di sana itu ada kebaikan dan keburukan masing-masing. Dan kita semua sedang dalam proses untuk membayar karma itu masing-masing. Entah itu berupa sakit, entah itu berupa pembelajaran, perdebatan, segala macam dalam keluarga. Dan kita sadari dan jalankan lakon baik itu di setiap hari. Nah, jadi dengan memahami bahwa kita itu adalah percikan Tuhan, hadir di sini dengan misi, dengan mission. Sehingga memiliki peranan di keluarga. Jadi, harus pahami juga nih peranannya itu apa, job desknya itu apa. Oke, di keluarga ini berarti saya adalah seorang anak. Saya adalah seorang cucu. Saya adalah seorang kakak atau adik. Dan saya sekarang adalah seorang istri atau seorang suami. Dan saya juga adalah seorang orang tua. Jadi, pahami konteks itu. Kalau dalam konteks pekerjaan ya seperti job desk. Pahami konteks lini ke siapa nih. Kita punya tanggung jawab. Selayaknya sebagai seorang anak itu seperti apa. Selayaknya sebagai orang tua itu seperti apa. Selayaknya sebagai seorang kakak atau adik itu seperti apa. Jadi, latihan kita sehari-hari adalah sebenarnya bagaimana kita menyeimbangkan diri kita sendiri dengan tujuan, tugas hidup kita secara pribadi dan menyeimbangkan semua tugas ini dengan sesama. Entah sesama di rumah kita atau sesama dengan lingkungan kita. Nah, jadi dalam kondisi ini maka satu-satunya orang yang akan bisa menyelamatkan kondisi Anda di rumah yang dalam keadaan ini sedang terjebak dalam kondisi toksik adalah diri kita sendiri. Mau seperti apapun, kita mengubah orang lain tidak akan pernah kita bisa mengubah orang lain ketika kita masih menunjuk kepada orang itu. Dan ketika ternyata kita menunjuk kepada seorang atau orang lain satu jari ini ke orang itu ternyata ada empat jari yang lain itu menunjuk kepada diri sendiri. Itu artinya segala bentuk perubahan yang terjadi di dalam keluarga harusnya pertama kalinya adalah datang dari dalam diri kita sendiri. Karena diri kita sendirilah satu-satunya orang yang akan bisa berubah dan bisa kita atur dan bisa kita kelola tanpa harus memiliki ekspektasi apapun kepada orang lain. Jadi dalam proses ini yang harus kita pahami adalah pertama pahami dekatkan diri kita dengan yang maha kuasa melalui belajar meditasi, belajar yoga kemudian at least kita lakukan disiplin kita di dalam kedekatan kita dengan yang maha kuasa dengan keyakinan apapun yang saat ini kita anut. At least kalau misalnya para sahabat di Bali sembahyanglah pagi para sahabat muslim silahkanlah lakukan ibadahnya dengan baik jangan gerasa gerusu jangan asal asal selesai tapi benar-benar bangun keterhubungan dengan yang maha kuasa. Kemudian dari situlah kita akan mendapatkan hati yang tenang jalan yang lebih terang untuk memahami sebenarnya tugas kita itu apa hadir di dunia ini tugas kita itu apa hadir di keluarga ini jadi ini adalah proses pembelajaran yang sangat panjang untuk bisa mengenali job desk kita yang harus kita lakoni setiap hari seperti itu nah dari pemahaman bahwa ternyata orang yang bisa kita ubah itu adalah diri kita sendiri ketika berada di sebuah keluarga yang kita anggap sebagai kondisi yang toksik maka yang harus kita lakukan adalah bisa membuat pola pikir yang tepat melihat ini yang dimaksud pola pikir yang tepat melihat ini adalah teman-teman itu harus bisa memisahkan antara orangnya dengan kondisinya pahami ya jadi harus bisa memframing masalah jangan karena satu hal kita terus merembetkannya ke banyak-banyak hal jangan karena satu kondisi kemudian kita menjenderalisir menganggap orang ini begitu di semua hal belum tentu jadi belum bisa dikategorikan seperti itu yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk memframing masalah ketika terjadi sesuatu dengan kita misalnya dengan si A di dalam keluarga maka bukan si A yang toksik bukan kita juga yang toksik tetapi kondisi di tengah-tengah ini yang toksik yang menimbulkan toksik proses pertemuannya yang menimbulkan toksik jadi toksik itu seperti senyawa yang bertemu ketika kita bertemu dengan dia kemudian menjadi sebuah kondisi dan kalau itu merugikan kita sebut itu toksik jadi bukan orangnya yang toksik tetapi kondisinya yang menjadi toksik gitu kondisi yang menjadi toksik ini biasanya datangnya karena kita sama-sama pada kondisi yang tidak pas kondisi yang tidak fit kondisi yang tidak pas kondisi yang tidak fit ini maksudnya adalah memiliki kebutuhan yang berbeda memiliki cara pandang yang berbeda memiliki trauma-trauma yang berbeda memiliki motivasi yang berbeda sehingga inilah yang membuat kita crash gak cocok dalam konteks ini jadi bukan saya sama Anda yang gak cocok tapi padahal pada titik ini pada kondisi ini kita sedang tidak cocok tidak sama persepsinya jadi seperti itu jadi jangan disamakan oh saya tuh gak cocok sama dia jangan gitu tapi pahami ini adalah tentang konteks sebuah permasalahan sebuah kondisi bukan orangnya gitu jadi kalaupun misalnya kita gak cocok tentang satu hal maka yaudah pada titik itu kita sepakat ya gak sepakat tetapi pada hal-hal yang lain kita bisa membuka diri untuk selalu berhubungan baik dengan mereka karena gini ketika kita berbicara tentang konteks karma ketika kita mampu mengelola diri kita menjadi lebih baik lagi maka se-yogianya kita memperlakukan orang lain seperti apapun yang yang kita itu mau diperlakukan oleh orang lain jadi saya punya prinsip dari saya SMP saya menemukannya saya akan berusaha untuk melakukan sesuatu kepada orang lain sama seperti apa yang saya harapkan atas perlakuan orang lain kepada saya jadi kalau mau dibaikin sama orang bangun hubungan baik sama mereka semua adalah tentang perasaan semua adalah tentang perhatian jadi ketika kondisi toksik ini terjadi di dalam keluarga biasanya yang selalu memicu drama ini biasanya kurang perhatian gitu jadi ketika misalnya nih si menantu dan si mertua nih ada cekcok salah satu misalnya suka suka banget bikin gara-gara gitu ya perasaannya itu gitu yang si menantu merasanya mertuanya selalu bikin gara-gara si mertua merasa menantunya yang bikin gara-gara itu kan biasa ya jadi selalu memiliki perspektif bahwa kita tuh adalah orang yang bener dan dia yang toksik gitu jadi siapapun itu akan merasa kita yang bener nah pada konteks inilah makanya kita harus belajar untuk melihatnya secara objektif tanpa mengkaitkan perasaan kita tuh ada di sana kalau bisa kalau kita paham memang kita yang salah ya kita minta maaf dan tidak mengulanginya lagi kalau memang orang lain salah ya kita pahami kita ajak ngobrol dengan baik dan tuntaskan dengan baik gitu nah jadi dalam konteks ini semua butuh perhatian gitu jadi siapapun yang mulai saat ini teman-teman rasakan mungkin selama ini kayaknya orang ini resek banget percayalah dia sedang menghadapi satu hal yang sangat besar di balik punggungnya yang kita gak pernah tahu sebenarnya ada sebuah kondisi yang sangat rumit yang sedang mereka hadapi ada kondisi masa lalu yang sangat berat yang sama-sama juga sedang mereka hadapi jadi untuk saat ini kalau misalnya bertemu dengan seseorang di dalam keluarga di dalam pekerjaan dimanapun itu ketika kita melihat ada yang salah dengan konteksnya oh kayaknya orang itu orang itu seperti itu karena kita gak pernah tahu apa yang dihadapi oleh lawan kita sehingga dia menjadi orang yang seperti itu kita pun sendiri seperti itu ada mungkin kesalahan-kesalahan kecenderungan 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 negatif yang sering kita ulang-ulangi bahkan sulit untuk kita kendalikan karena ternyata memang itulah bentukan dari puluhan tahun sebelumnya mungkin sering dibully mungkin sering tidak dihargai mungkin sering dimanfaatkan sehingga akhirnya dia overprotective dengan dirinya sendiri saat ini apakah itu salah jadi bukan salah bukan benar juga karena kita semua sedang dalam proses sama-sama belajar gitu jadi ketika kita dipertemukan dengan proses yang seperti ini di dalam keluarga pahamilah lawan kita itu sebenarnya sedang kebingungan dan dia sedang membutuhkan perhatian cara terbaik untuk menaklukkan kondisi yang toksik ini adalah berusaha untuk pahami orangnya pahami kondisinya tunda respon dan bantu gitu caranya membantu adalah dengan apa misal dengan tidak terlalu banyak berurusan sama dia misal dengan tidak terlalu banyak berekspektasi dengan orang lain yang sudah kita tahu dia hidupnya rumit kemudian yang bisa kita bantu juga adalah misalnya dia kurang sesuatu apapun yang kita tahu kalau memang kita ada rejeki kita bantu dan dekati secara personal karena biasanya kenapa seseorang itu bisa merasa tidak cocok dengan kita ya karena tidak dekat karena belum kenal jadi kan ada istilah belum kenal maka maka tidak sayang tidak kenal maka tidak sayang jadi dalam kondisi ini para sahabat semua harus mulai belajar membangun hubungan baik dengan mereka yang saat ini anda rasakan kurang terbuka selama ini mungkin saja dia pernah mendengar sesuatu tentang kita dari orang lain ini memang tidak suka sama kita sama seperti kita kadang-kadang kita mendengar sesuatu dari orang lain yang tidak suka sama seseorang kemudian seseorang itu kita juga ikut memiliki penilaian tertentu kepada seseorang jadi hati-hati jangan mudah percaya jangan mudah tidak percaya nah dalam proses ini juga para sahabat harus memahami bahwa kita sama-sama bertumbuh maka letakkanlah diri untuk saling mendukung kalaupun misalnya sekarang punya menantu atau mertua atau punya suami yang rasanya toksik ayo bantu deketin apa yang kira-kira menjadi kendala dalam perjalanannya siapa tahu dari perbincangan yang lebih dalam obrolan yang lebih private dan kita berusaha memasang telinga kita menjadi pendengar yang baik dan membuka hati kita untuk memberikan empati kepadanya akan membuat kondisi ini semakin baik jadi gitu kadang-kadang obatnya itu adalah telinga untuk mendengarkan dan hati untuk memahami karena sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang dilahirkan memang menjadi jahat itu gak ada tetapi itu adalah proses kita untuk membayar karma dan untuk mengendalikan diri untuk menjadi semakin baik gitu dan dalam konteks ini kalau memang saat ini sedang dipertemukan dengan seseorang yang rasanya toksik di dalam keluarga ataupun di tempat kerja percayalah kita itu adalah sebuah clue itu adalah sebuah tuntunan alam yang artinya suatu saat nanti kalau kita tidak selesaikan urusan dengan orang ini maka dalam kehidupan kita selanjutnya pun akan akan ketemu lagi sama dia gitu jadi kalau misalnya punya masalah dengan siapapun saat ini coba perlahan-lahan dibuka hatinya untuk memaafkan dan memohon maaf jadi bisa dilakukan dalam meditasi nah kadangkan kita gengsi nih untuk langsung ketemu sama orangnya apalagi sudah sudah ada mungkin pernah gak cocok mungkin pernah ada hal yang cukup memalukan yang pernah terjadi misalnya pernah bertengkar seperti itu jadi sebenarnya satu hal yang bisa membantu adalah kita harus memaafkan kalaupun misalnya tidak berani untuk bertemu dengan orangnya ayo kuatkan diri untuk belajar meditasi dan mulai membuka diri untuk memaafkan mengampuni dan juga meminta maaf dalam meditasi itu karena pertemuan itu tidak semerta-merta terjadi kalau tidak ada karma masa lalu dan kita tidak pernah tahu entah karmanya datang dari kita atau karmanya datang dari dia yang jelas di dalamnya pasti ada kebencian ada kemarahan ada hal-hal yang belum selesai sehingga dengan kita merendahkan hati membuka diri dengan baik untuk terus bertumbuh terus menjadi diri kita yang lebih baik maka proses itu akan mampu perlahan-lahan kita lepaskan jadi sebenarnya yang paling yang paling dalam dalam proses ini karena kalau toxic itu diteruskan kita ikut menjadi toxic bagi dia akan mengantarkan karma yang terus tidak akan pernah selesai tidak ada ujung pangkalnya dan akan terus saja membangun lingkaran-lingkaran yang tidak akan ada habisnya jadi kalau mau hidup kita sehat bahagia penuh dengan keberlimpahan mari kita belajar untuk memberikan telinga kita untuk mendengar dan membuka hati kita untuk berempati dan memberikan sedikit saja perhatian kepada orang-orang itu karena the power of perhatian itu sangat luar biasa gitu segala ego akan terjun bebas kalau sudah diberikan perhatian karena kita semua memiliki sens dasar memang membutuhkan rasa untuk dianggap penting jadi mulailah belajar untuk menganggap seseorang itu penting gitu dan biasanya kalau ngomong tentang karma di dalam keluarga ataupun tempat kerja yang paling dibutuhkan adalah pengampunan yang paling dibutuhkan adalah memaafkan dan itulah yang akan membuat kita tidak akan ketemu lagi sama dia dalam kehidupan yang selanjutnya gitu jadi kalau di dalam keluarga itu kita harus lebih banyak bisa mengelola perasaan kita jadi selain memang belajar yoga belajar meditasi belajar memahami konteks hidup yang tepat sebenarnya toxic relationship dalam keluarga inilah yang mengantarkan kita pada jalan yang sebenarnya karena kesulitan-kesulitan itu memang biasanya mengantarkan kita pada nice destination jadi pada hidup yang jauh lebih baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati